Halo semuanya, perkenalkan kami PBL 18 akan menjelaskan mengenai aritmia. Jadi, apa ya aritmia itu? Aritmia merupakan gangguan yang terjadi pada irama jantung sehingga detak jantung menjadi lebih cepat atau lebih lambat dan tidak teratur. Hal ini dapat disebabkan karena konsumsi kafein, dehidrasi, penurunan gula darah, aktivitas fisik, dan juga stres. Selain itu, beberapa kondisi medis juga dapat menyebabkan aritmia seperti obesitas, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, serangan jantung, dan juga infeksi virus. Aritmia dapat ditandai dengan peningkatan atau penurunan detak jantung dan detaknya terasa tidak teratur. Selain itu, gejala lain yang dapat timbul adalah merasa cemas berlebihan, sakit dada, badan terasa lelah dan lemah, jantung berdebar, sering mengalami pingsan, sesak napas, serta pusing. Bagi sebagian orang, aritmia tidak menimbulkan gejala apapun. Aritmia mungkin terdengar sedikit menakutkan, namun tenang saja karena kita dapat menjaga berterjadinya aritmia dengan beberapa cara. Seperti olahraga, diet nutrisi seimbang, menghindari rokok tradisional maupun elektrik, menghindari alkohol, menjaga berat badan ideal, manajemen stres, dan tidur yang cukup. Selain itu, Anda dapat memantau tekanan darah, kolesterol, dan elektrolit darah secara berkala. Nah, tapi gimana ya kalau kita ketemu kejadian aritmia? Tenang aja teman-teman, kita bisa menggunakan beberapa obat seperti adenosine, kalsium channel blocker, beta-adrenergic receptor blocker, prokinamide, lidocaine, dan natrium channel blocker. Ada juga kardioversi untuk penanganan pertama dari aritmia. Sampai disini dulu ya teman-teman, semoga dapat belajar hal baru mengenai aritmia. Sekian dari kami, PBL18, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!